Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat seorang pemain sepak bola muda berbakat yang kini menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mace Hilgers? Yuk, kita mulai. Profil Mace Hilgers, Bek Muda Berbakat Berdarah Belanda Manado. Mace Hilgers adalah salah satu pemain sepak bola muda yang sedang naik down, terutama setelah memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001, Mace memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Awal karir Mace Hilgers memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente pada usia 10 tahun. Bakatnya yang menonjol membuatnya cepat naik ke tim utama. Debut profesionalnya di era divisi terjadi pada musim 2020 hingga 2021 bersama FC Twente. Dalam debutnya, Mace menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dan visi permainan yang baik, membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan. Perkembangan karir Selama beberapa musim berikutnya, Mace terus berkembang dan menjadi pemain kunci di lini belakang FC Twente. Penampilannya yang konsisten membuatnya mendapatkan banyak pujian dari pelatih dan pengamat sepak bola. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Pada musim 2022 hingga 2023, Mace mengalami cedera yang cukup serius, memaksanya absen selama beberapa bulan. Meski demikian, ia berhasil melakukan comeback yang kuat dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Naturalisasi dan Timnas Indonesia Keputusan besar dalam karir Mace terjadi pada September 2024 ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya berjalan lancar, dan ia segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Bergabungnya Mace dengan Timnas Indonesia disambut dengan antusiasme besar oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Ia diharapkan dapat memperkuat lini belakang Timnas dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehidupan Pribadi Mace Hilgers memiliki latar belakang keluarga yang unik. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, sementara ayahnya berdarah Belanda. Kombinasi budaya ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Mace. Meski besar di Belanda, Mace tidak melupakan akar Indonesianya. Ia sering mengunjungi Indonesia dan memiliki hubungan yang erat dengan keluarga besarnya di Manado. Harapan dan Masa Depan Dengan usianya yang masih muda, Mace Hilgers memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola. Bergabungnya dengan Timnas Indonesia membuka peluang berbaginya untuk berkarir di level internasional. Para penggemar sepak bola di Indonesia berharap Mace dapat memberikan kontribusi besar dan membantu Timnas meraih prestasi di kancah internasional. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.